Saat ini semakin banyak wanita yang bekerja dan berkarir di bandara. Selamat berkarya sahabat-sahabatku. Nama saya Kurnia Diusman, jabatan saya Inspektur Navigasi Penerbangan. Saya Dicesa Fitri, jabatan saya Radar Controller Supervisor pada Divisi Tower, APP, dan TMA. Nama saya Sri Rahyuningsi, pangkat saya Kompol, jabatan saya Kabak Sumda, Poresta, Bandara Soekarno-Hatta. Saya paramedic veteriner dari karantina hewan, bayi besar karantina Soekarno-Hatta. Nama saya Ika Mariana, sebagai staff of Yobridge. Saya bekerja di migrasi, di staff pendaratan pada Bandara Soekarno-Hatta. Nama saya Kori Bima Yulianti Sari, saya Airport Security. Saya dokter umum, kantor kesehatan pelabuhan, kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta. Perempuan itu tercerdas, mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kita yang diberikan oleh pimpinan. Insya Allah, ke depan saya pikir semua wanita mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Jangan berkecil hati karena gender. Itu tidak merupakan satu halangan buat kita mencapai suatu kemajuan. Banyak celah, banyak peluang yang bisa kita raih. Saya berharap untuk saya pribadi, agar saya bisa lebih maju lagi untuk bersaing di era globalisasi yang seperti ini. Dan untuk wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia, agar bisa menjadi wanita yang lebih bekerja keras lagi, mandiri dan tanggung. Menurut saya sih, jangan pernah takut untuk coba sesuatu. Karena apapun, pasti bisa kita lakukan juga. Tidak ada lagi sih kayaknya sekarang kerjaan laki-laki atau kerjaan wanita, karena wanita juga bisa melakukan hal-hal. Emansipasi wanita sudah ada. Buktinya bukan cuma pria yang bisa jadi pemimpin sekarang ini, tapi kita pun sudah jadi pemimpin. Contohnya saya sekarang sudah bisa dipilih menjadi supervisor. Sama ala derajatnya, sama laki-laki. Walaupun memang kemampuan saya cuma seperti ini, ada batasannya. Tapi buat saya, saya ingin mereka lebih menghargai kita sebagai cewek. Untuk itu, harus mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan sebagainya. Termasuk rekan-rekan saya di Polwan, karena kita sudah saling, tantangan kita, saingan kita adalah polisi laki-laki. Tentunya kita harus bisa bersaing dengan mereka. Agar mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Habis gelap, terbitlah terang. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertulis dalam suratnya, menggambarkan sebuah mimpi, semangat pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Untuk para wanita Indonesia di luar sana, jangan pernah takut. Sekarang udah zamannya bukan wanita itu harus dibawa, tapi kalau kita punya kemampuan, kita punya kemauan yang tinggi, otomatis kita jauh akan jauh lebih baik dibanding laki-laki. Saya mengajak untuk para perempuan untuk dapat belajar dari sifat-sifat Kartini yang memiliki kepekaan, kelembutan, dan pengabdian yang tulus untuk bangsa dan negara. Saya mengucapkan selamat hari Kartini. Kita ambil hikmah dari perjuangan Ibu Kartini menjadi manusia yang berguna bagi nusan, negara, agama, dan masyarakat sekitar. Selamat hari Kartini untuk seluruh wanita-wanita Indonesia. Saya bisa, Anda pun bisa. Selamat hari Kartini. Selamat hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Selamat hari Kartini untuk wanita-wanita di Indonesia di luar sana. Semahat terus maju wanita Indonesia. Selamat hari Kartini untuk wanita-wanita Indonesia, khususnya kepada para wanita yang bekerja di sekitar Bandara Soekarangata. Anda beruntung sebagai makhluk Tuhan yang super, yang siap bekerja pagi, siang, dan malam. Make the maximum best of yourself. Believe in yourself. Because you can be anything you want to be. Yang pasti, setiap karya, setiap kontribusi pekerjaan akan sangat bermampaat bagi negara kita Indonesia. Selamat hari Kartini. Kami mengucapkan selamat hari Kartini. Saya sebagai wanita Indonesia sangat bangga dengan adanya Ibu Kita Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Marilah kita tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini dengan semangat Ibu Kita Kartini. Selamat hari Kartini. Selamat hari Kartini untuk wanita-wanita hebat di Bandara. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.